Pores Metro Jakarta Selatan terus melakukan pendalaman dugaan kasus yang dialami anak Nikita Mirzani alias LM atau Loli Dalam laporannya, Pores Metro Jakarta Selatan turut memintai keterangan dari Nikita Mirzani terkait laporan yang dibuatnya Nikita Mirzani didapati menjalani pemeriksaan oleh kepolisian pada Selasa 17 September 2024 Nikita Mirzani meyakini laporan yang dibuatnya dapat menyeblaskan terlapor yang juga kekasih dari putrinya yaitu Fadel Bajideh yang berusia 19 tahun ke penjara Yang sudah-sudah kalau lang laporin orang pasti masuk bui Kalau gue sudah bikin laporan polisi berarti ada yang masuk ke penjara, ucap Nikita Anak gue masih di bawah umur dan dia sudah melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukannya Menurut Nikita dengan melaporkan Fadel ini sebagai bentuk pembelajaran untuk semua orang tua yang memiliki anak terutama pada usia remaja Nah pasti sampai akhirnya gue melaporkan orang tersebut Ini tuh buat pelajaran semua orang tua yang ada di luar ketika kalian punya anak Anak kalian masih di bawah umur dilakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya Ya kalian wajib lapor, jelas Nikita Kenapa gue lapor polisi? Karena itu anak masih di bawah umur Kedua, dia sudah melakukan sesuatu yang tidak seumurannya, ungkapnya Di sisi lain, Kasih Humas Ores Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madewi Mengkonfirmasi pemeriksaan penyidik terhadap pihak pelapor Dalam keterangannya pihak pelapor turut menyertakan sejumlah alat bukti dalam dugaan kasus tersebut Foto-foto cacet dari korban dengan yang diduga pelaku diduga cacet teman dari LM kata Nurma kepada wartawan Tak hanya alat bukti, dalam pemeriksaan itu pihak Nikita turut menyertakan sejumlah saksi Menurut saksi yang dibawa pihak Nikita Merzani merupakan teman dari sang anak yang mengetahui peristiwa tersebut Saksi NM, kemudian juga C, kemudian Y, dan D, kemudian ada satu lagi M katanya Di sisi lain, Nurma mengaku penyidik turut mendalami dugaan kasus tersebut dan sejumlah alat bukti saksi disertakan pihak pelapor Nurma mengaku serangkaian proses akan dilakukan kepolisian dalam mengungkapkan dugaan kasus tersebut